Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Sandi yaitu di channel saya sandi parfum nah kali ini saya pengen berbagi pada teman-temannya untuk cara meracik atau tutorial membuat papum laundry ya yang pertama-tama yaitu kita siapkan tadi metanol ukuran 5 liter ya tapi dikurangin ada 5 liter ya ukurannya dikurangin karena mau dimasukkan bibit ya bibitnya ukuran 100 milis aja ya karena begini kita bikin bukan yang super ya pengontrinya jadi kita bikin yang tingkatan B ya jadi ini kita ambil bibitnya yaitu kita bikin aroma vlog ya aroma vlog nah jadi bibitnya cuma cukup kita masukkan 100 mili ya kita tumpah 100 mili oke yuk nah 100 milinya kurang 100 mili mau lebih enggak apa-apa tapi kita yang bikin standar ya bikin yang nomor 2 ya kontes nomor 2 ya kita masukkan 100 mili bibitnya untuk teman-teman ya semoga bisa diperhatikan nanti di rumah ya caranya bagaimana nah dikniang kedua kita masukkan apa namanya ini satep ya ini kegunaannya yaitu untuk memperkuat aroma ya supaya lengket di baju nanti ya dia bentuk cair ya ya dua macam itu ada yang bentuk kristal ada yang juga yang cair ya tapi dia cair dia kekental juga ananya bahannya agak enggak terlalu cair sih bisa seperti itu ya karena memang dia seperti apa nanya agak-agak lengket-tengket seperti itu karena dia memang apa namanya untuk memperkuat dan mengikat aroma ya Nah setelah kita masukkan dua macam tadi bibit dan pisatnya lalu kita masukkan warna ya Nah jadi untuk warna piluk biasa kita pakai warna hijau ya oke karena kalau anda diwarnai biasanya kurang dilihat kurang menarik ya ya parfumnya kalau putih aja kan kurang menarik Nah jadi kita masukkan ke warna lalu kita goncang-goncang terus goncang-goncang Oke setelah kita goncang Oke kita paskan dulu kameranya kameramennya Oke nah nah setelah itu kita goncang lagi goncang lagi goncang lagi biar menyatu di aromanya Oke setelah itu kita buka dan kita coba aromanya ya ajos menyos aromanya ini dia memang agak kalam ya karena memang tingkatan parfum laundry yang nomor dua lah yang B ya Nah mungkin ini belum menarik warnanya kita tambah lagi tambah lagi dan setelah itu kita goncang lagi ya Nah jadi bagusnya kalau habis bikin begini ya bikin papan laundry kita biarkan dulu satu malam atau satu hari biar nanti semuanya dia menyatu ya dari aroma pewarna dan obatnya tidak menyatu sudah jadi bagus baru digunakan satu harilah dibiarkan dibikin itu kalau mau langsung juga enggak apa-apa tapi bagusnya di diamkan satu hari dulu ya kan biar kita semuanya menyatu ya aromanya nah yang kedua yaitu tetapi siapkan sudah di satu pen metanol ya lima liter dan setelah itu bibit lagi 100 milik nah jadi bibitnya ini kita ambil kita tadi ngambil sedikit aja bibitnya karena memang jarang digunakan bibitnya ini dia aroma bergenvila ya kalau aromanya biasanya menurut saya ya agak mungkin banyak mungkin nah ibu-ibu lah mungkin yang senang ya aromanya susah menyampaikan aromanya bagaimana tapi memang enak juga lah baguslah nah kedua abis itu kita masukkan bibit kita bersihkan lagi di botol plastik yang dari sisa ya kita masukkan lagi Oke masa itu kita diamkan baru kita ambil lagi obatnya tadi ya yaitu pik bisa tep ya jadi kalau udah pakai fixatep nanti kurang bagus ya kurang lengket di aromanya kurang apa namanya kurang mengikat ya kurang nempel dia dipakaian karena nggak pakai obat nah jangan lupa kita masukkan setelah itu fixatep jadi kalau mau bikin papun laundry kita siapkan dulu ya apa-apa sih peralatannya agar metanol bibit dan fixatep ya dan pewarnanya dan ukuran ya belas ukur terus punya ya kalau nada nanti susah mengukurnya setelah itu kita masukkan 30 mili ya 35 mili fixatep nya nah baru kita masukkan dulu setelah itu nanti kita pun bikin apa berwarna lagi jadi pewarnanya kali ini warna orang yang udah salah ini karena ikut bibit tadi warna-warna orangnya Oke kita bilas lagi tadi untuk sisa-sisa fixatep nya setelah itu kita masukkan pewarna ya jadi pewarna warnanya tuh bagusnya terakhir ya setelah tiba-tiba dimasukkan bibit dan fixatep ya baru-baru bibitnya oke baru kita goncang lagi goncang 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 lagi oke goncang nah cukup sudah selesai nah buat teman-teman semoga bisa bermanfaat ya informasinya cara meracik komponennya ya Nah jadi begitu caranya meracikan tadi dan semoga bisa dipraktikkan lah di rumah nanti bikin sendiri ya beli-beli semua peralatannya dulu dibeli selalu mau dibikin kan enak-enak saja saya akan membuatnya akan mudah dan sangat praktis ya semoga bisa bermanfaat semoga bermanfaatlah cara-cara saya membuat kapan mandrinya nampak teman-teman Terima kasih banyak ya kalau nonton video saya dan jangan lupa subscribe dan like ya video saya Oke teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh just my nyos